Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Allah yang diperlihatkan lewat perjanjian baru yang dibahas di bagian perjanjian yang baru dalam buku seri ketiga saya penembusan. Keinginan Allah adalah mendirikan kerajaannya di bumi ini. Oleh karena itu Allah memilih umat Israel dan memberikan tanah kanaan kepada mereka dan mengangkat Daud sebagai raja yang memerintah mereka. Dan lewat rupa kerajaan Teokrasi yang didirikan melalui Daud digambarkan tentang kerajaan Allah yang pada akhirnya harus kita masuki. Hari ini kita membahas rupa kerajaan tersebut lewat perjanjian baru. Poin satu besar Allah telah membuat kerajaan tersebut menjadi makmur lewat Daud Raja yang berkenan di hati Allah. Setelah lewati zaman hakim-hakim umat Israel meminta Raja. Itu adalah di tahun 1050 SM. Allah mengangkat Saul dari suku Benyamin menjadi raja pertama Israel. Tapi karena Saul membuang Allah dan tidak taat pada firman, hasilnya Allah pun membuang dirinya. Maka di 1 Samuel 13 ayat 14, Allah mengangkat orang yang berkenan di hatinya menjadi raja. Dan raja tersebut adalah Daud. Daud diurapi oleh Samuel di sekitar usia 15 tahun. Dan setelah dia jalani kehidupan pelarian 10 tahun untuk menghindari Saul, pada tahun 1010 SM, Daud menjadi raja atas suku Yehuda di Hebron dan tahun 10013 SM menjadi raja seluruh Israel. Allah berjanji tentang tahta raja kepada Abraham, juga kepada Yaakub, dan juga kepada Yehuda. Sesuai dengan yang Allah janjikan, Daud dari suku Yehuda, salah satu keturunan Abraham, dipilih menjadi raja yang berkenan di hati Allah. Setelah Daud menjadi raja, terlebih dahulu dia menaklukkan kota Sion, kemudian menjadikannya ibu kota, dan memindahkan tabut perjanjian. Serta menjadikan firman Tuhan sebagai ideologi pemerintahan dari kerajaan yang diperintah oleh Allah, kerajaan Teokrasi. Maka Allah membuat tanah kanaan, tanah janji, semakin lebih kuat lewat pemerintahan Daud dengan membuat Daud menang kemanapun dia pergi. Namun di suatu saat, Daud tersadar, Tuhan telah mengharuniakan keamanan padaku terhadap semua musuh, tapi aku diam di rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Sampai di saat itu, selama tabut Tuhan ada di dalam tenda, tidak ada satu orang pun yang rindu untuk bangun baik suci bagi Tuhan. Dan Daud lah satu-satunya yang berharap untuk membangun baik suci. Karena hal ini, Allah sangat bersuka cita, lalu mengikat perjanjian dengan Daud. Jika perhatikan perjanjian Daud di 2 Samuel pasal 7, Allah berkata, akan mengokohkan tahta Daud. Dan kerajaan itu akan terbebas dari semua musuh dan beroleh keamanan. Juga dijanjikan, aku akan membangkitkan keturunanmu, dan dialah yang akan berikan rumah bagi namaku dan akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Keturunanmu di sini, bahasa Ibrani-nya, Zera, dan dalam bentuk tunggal. Tahap awalnya, ini berbicara tentang pembangunan rumah bagi Tuhan lewat Salomo. Dan ujung-ujungnya, ini berbicara tentang kerajaan Allah yang kekal yang dibangun lewat Yesus, yaitu Yesus yang datang sebagai keturunan Daud. Maka di Yesaya 55, ayat 3, menunjuk pada perjanjian Daud, disebut, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Artinya, ditekankan bahwa firman ini dengan pasti digenapi. Peran dari Daud adalah menaklukkan tanah yang dijanjikan dan memperluasnya, dan lebih lagi, memperkokoh pemerintahan Allah. Sedangkan kini, Salomo, dia menyelesaikan pembangunan baik suci yang begitu dirindukan oleh bapanya. Dan Salomo, mencurahkan segenap kekuatan dalam pembangunan baik suci dan menyelesaikannya. Maka Allah, menuntun kerajaan itu menjadi lebih damai sejahtera lagi. Jika lihat peta, di zaman Salomo, wilayah pemerintahan Israel mulai dari sini, wilayah Dan, sampai ke Bersheba. Di zamannya Daud, dia menaklukkan Edom dan Moab. Lalu dengan terima upeti dari Hamad, menunjukkan wilayah pemerintahannya lebih diperluas lagi. Namun di zamannya Salomo, di satu raja-raja 4 ayat 21, berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat. Di sini sungai Efrat. Jadi berkuasa atas seluruh kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, sampai ke tapal batas Mesir. 2 Tawarik 9 ayat 26, ia memerintah atas seluruh raja wilayah tersebut. Kata memerintah di sini, bahasa Ibraninya, masyal. Artinya memiliki hak untuk berkuasa, mendapat hak untuk memerintah. Maka seluruh raja tersebut, mereka menyampaikan upeti dan takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Maka selama Salomo hidup, di satu raja-raja 4 ayat 25, dikatakan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Pohon arah dan pohon anggur di sini adalah simbol dari damai, kekayaan, dan kemakmuran. Kata tentram di ayat ini, bahasa Ibraninya, petah. Artinya tanpa cemas, aman, juga hati tenang. Imamat 25 ayat 18, dikatakan, jika kamu berpegang pada peraturanku dan melakukannya, kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Aman tentram di sini juga menggunakan kata Ibrani, petah, artinya aman. Jadi, di hari ini, kiranya kita bisa menjadi Salomo rohani, yang menyelesaikan semua yang dirundukan oleh Bapak, dan maju untuk memperluasnya. Maka saya percaya lewat kita, segala hal di seluruh hidup kita menjadi aman tentram dan bagi kita diizinkan berkat keamanan. Mika dan Zakaria menyebutkan bahwa rupa, kedamaian, dan kemakmuran dari kerajaan Israel di bawah pemerintahan Daud dan Salomo sebagai rupa dari kerajaan Allah di waktu akhir. Mika 4 ayat 4, Zakaria 3 ayat 10 dikatakan, kerajaan Daud, itu setiap orang daripadamu mengundang teman-temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon arah. Meskipun kerajaan Daud menikmati kemakmuran dan kemasyuran terbesar sampai-sampai diibaratkan sebagai kerajaan surga, tetapi setelah zamannya Salomo, kerajaan itu terbagi dan lalu omat yang berdosa akhirnya menjadi hancur. Lalu nomor 2 besar, meski perjanjian Gunung Sinai, yaitu perjanjian yang lama telah menjadi hancur dan yang berdosa ditangkap kepenawanan, tetapi lewat perjanjian yang baru Allah menyampaikan pesan pemulihan. Jika 70 tahun itu telah genap dan mereka menjadikan masa itu sebagai kesempatan bertobat dan bertekun sampai akhir, Allah akan mendirikan kerajaan yang baru dan memulangkan mereka ke negerinya. Dengan pasti, aku akan menyelamatkan kalian. Inilah pesan yang disampaikan lewat perjanjian yang baru. Perjanjian umat Israel, perjalanan umat Israel dari Eksodus sampai ke Kanaan memperlihatkan perjalanan iman dari Jemaat Kudus yang pergi meninggalkan Mesir Dunia menuju ke Kanaan Sorga. Lewat perjanjian yang lama, yaitu perjanjian Gunung Sinai ini, Allah memberitahukan tentang bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Allah dan tentang bagaimana mereka hidup sebagai umat Allah. Ini disampaikan lewat perjanjian yang lama. Dan mereka telah masuk ke Kanaan, tapi karena dosa kejahatan, mereka ditawan ke Babel. Dan proses pemulangan mereka ini memperlihatkan tentang rupa umat Allah yang dibebaskan dari penawanan dunia dan iblis, lalu bertobat dan maju menuju ke Kerajaan Allah. Di sini, lewat perjanjian yang baru, dibuat lebih teguh lagi dalam memandang Kerajaan Allah dan agar tidak kehilangan harapan akan keselamatan. Maka di Yeremia 31-34, Akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dan aku akan menaruh Tauratku dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jika perhatikan lebih detail tentang perjanjian yang baru ini, lewat nabi-nabi, sebelum dan sesudah penawanan, Allah menyampaikan perjanjian yang baru dan terus menyampaikan perjanjian itu dan terus mengembangkannya. Perjanjian baru Yesaya disampaikan sebelum kehancuran. Dan perjanjian baru Yeremia disampaikan tepat sebelum kehancuran, yaitu di dalam situasi yang darurat. Dan perjanjian kedamaian, perjanjian kekal dari Yeskia, disampaikan setelah kehancuran dan di tempat penawanan. Lalu siapakah sasaran dari perjanjian yang baru ini? Yesaya 59 ayat 20 Orang-orang Yaakob yang bertobat dari pemberontakannya. Ini menunjuk pada orang-orang yang bertobat dan berbalik. Lalu di Yeremia 31 ayat 31 kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 33 hanya dicatat kaum Israel. Hal ini mengungkapkan rupa umat yang kembali itu bukanlah bangsa yang terbagi tetapi bangsa yang bersatu. Itu adalah bangsa yang bersatu. Lalu Yaskiel 37 ayat 1 sampai 28 Allah memperlihatkan penglihatan tentang tulang yang kering dan itu adalah tentara yang besar. Disebut bahwa itu adalah seluruh kaum Israel. Lalu ayat 15 sampai 23 papan yang menyembolkan Israel Utara dan papan yang menyembolkan Yehuda Selatan dua papan itu dipersatukan. Jadi secara berulang ditekankan bahwa rupa umat yang pulang bukan lagi terbagi tetapi menjadi bangsa yang bersatu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sasaran dari perjanjian ini tidak ada diskriminasi. Kalau lihat di Roma 8 ayat 19 sampai 23 tentang pengaruh dari daya pengaruh perjanjian baru ini bukan hanya tentang seluruh bangsa di dunia tapi termasuk juga makhluk ciptaan. Sehingga artinya kita pun sudah masuk di dalam perjanjian baru ini. Lalu bagaimana cara Allah mencatat perjanjian yang baru ini? Perjanjian yang lama ditulis di Loh Batu. Di Yesa 46 ayat 12 dikatakan dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak orang-orang yang jauh dari kebenaran maksudnya tolong sendengkanlah telinga terhadap firman Tuhan. Di Yeremia 50 ayat 5 marilah menggabungkan diri kepada Tuhan bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Dalam terjemahan Common Translation Korea dikatakan mari menggabungkan diri maju untuk mengikat perjanjian yang sama sekali tidak akan hancur. untuk mengikat janji yang sama sekali tidak akan hancur Allah pada loh hati yang terukir dosa Allah berjanji untuk menaruh hati yang mengenal Allah menaruh hati yang takut menulis firman pada hati dengan roh Allah dan bakal mengubah kepribadian dan batin manusia itu yang Allah janjikan. Lalu di Yeskia 36 ayat 26 sampai 27 untuk membuat perjanjian yang baru yang tidak akan hancur Allah mengumpulkan orang-orang yang terserak umat Allah dan mentahirkan mereka dengan air jenih memberikan roh yang baru dan hati yang baru Allah melakukan penciptaan yang baru dan memberikan rohku ke dalamnya karena roh bekerja di dalamnya maka dibuat bisa menuruti firman Allah lalu hasil dari perjanjian karena firman ini terwujud ke dalam kepribadian di dalam karakter diri maka tidak akan bisa pergi meninggalkan kita maka di Yesaya 59 ayat 21 firman perjanjian ini tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka roh kudus itu tidak akan meninggalkanmu untuk selama-lamanya saya percaya bahwa firman ini turun atas kita dan bagi seluruh gereja firman lalu Yesaya 65 ayat 17 sampai 18 Yesaya 66 ayat 22 sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku demikianlah firman Tuhan demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap maka bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya tentang isi perjanjian Yeremia dan Yesaya ada bagian yang mirip jadi akan saya bahas bersamaan hasil dari perjanjian terjadi pekerjaan Tuhan yang baru perempuan merangkul laki-laki ini menunjuk tentang keturunan perempuan yang lahir ke dunia lewat perawan Maria dia memeluk seluruh umat manusia dan menyelamatkan manusia dan terjadi pekerjaan yaitu tanah tandus menjadi seperti Eden penciptaan yang baru semua mengenal Tuhan dan dinyatakan berkat pengampunan dosa yaitu Tuhan tidak lagi mengingat dosanya maka tujuan dan inti dari semua perjanjian ini adalah janji bahwa aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku inilah tujuannya Yeremia dan Yeskiel bersamaan mencatat hal ini dan sebagai hasilnya dikatakan tempat kediamanku dan tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka yaitu berkat Yehova Syam Syama ini yang dinyatakan lewat perjanjian yang baru meski sekarang kita hidup di waktu yang sulit tapi karena pada kita telah diizinkan firman perjanjian yang baru ini dan firman telah terwujud ke dalam keperibadian kita maka firman yang berkuasa ini akan memimpin kita dan berkat Yehova Syama menjadi firman bagi kita hari ini dan saya percaya ini akan menjadi firman berkat yang kekal yang ketiga besar siapakah penguasa dari kerajaan baru dan kapankah waktu itu ketika perjanjian baru dikenapi siapa penguasa dari kerajaan baru di Yeremia 33 ayat 14 sampai 15 dikatakan aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud lalu YSKL 37 ayat 22 dan 25 aku akan menjadikan mereka satu bangsa dan satu raja memerintah mereka raja tersebut adalah Daud yang menjadi raja mereka untuk selama-lamanya lalu YSKL 34 ayat 23 sampai 24 aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka tetapi pada saat firman ini dinyatakan itu adalah saat ketika Daud sudah mati kan oleh karena itu raja dari kerajaan baru ini adalah YSKL Raja dari segala raja yang datang sebagai keturunan Daud Yesus datang ke bumi sebagai keturunan Daud tetapi sejatinya dia adalah Tuhan dari Daud akar dari Daud dia adalah yang lebih daripada Salomo Roma 15 ayat 12 menunjuk pada Yesus dikatakan taruk dari pangkal Isai ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan lalu Yesaya 9 ayat 5-6 menunjuk pada Yesus dikatakan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya jadi demikianlah inti dari perjanjian yang baru dan Yesus Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru lewat penebusan kayu salib Yesus menyatakan bahwa dialah penggenap dari perjanjian baru dan mengampuni dosa manusia dengan mewujudkan satu kali kelepasan yang kekal serta membuat kita memandang pada kerajaan Allah lewat Yesus Kristus keturunan Daud yang datang membawa kuasa Raja bangsa-bangsa beroleh keselamatan dan hasilnya bangsa-bangsa menjadi umat Allah serta bisa melihat berkat untuk tinggal bersama-sama dengan Allah lewat perjanjian baru kiranya lewat perjanjian baru ini saya sungguh berharap kita tidak menjadi goyah tetapi kita terus maju untuk mewujudkan berkat berada bersama-sama Allah sambil melihat kerajaan Allah lalu kapankah waktu itu atau hari itu ketika perjanjian baru itu digenapi di Eremia 31 E 31 akan datang waktunya lalu E 33 sesudah waktu itu pada waktu itu waktu itu adalah sesuai waktu yang telah Allah tetapkan waktu saat umat Israel yang telah bertobat beroleh keselamatan di sisi lain di Eremia 50 ayat 27 ayat 31 dikatakan waktunya atau hari mereka atau saat penghukuman atas mereka ini menunjuk ketika Babel yang adalah martir martir seluruh dunia diremukan dan menerima penghakiman Babel menganiaya orang-orang yang percaya dan membakar baik suci Tuhan maka menunjuk hari ketika Babel dihakimi dikatakan hari pembalasan Tuhan yaitu pembalasan karena baik suci Zaman perjanjian yang baru telah terwujud di dalam Yesus tetapi penggenapan paling akhirnya terwujud lewat kedatangan Tuhan kembali maka meski kita sekarang ini sedang hidup di dalam perjanjian yang baru tapi banyak orang yang masih saja menghina Allah dan menganiaya orang-orang yang percaya akan tetapi jika hari itu jika waktu itu tiba Allah pasti menghakimi Babel dan menyelamatkan umat perjanjian jika waktu atau hari itu tiba orang-orang semuanya akan mengenal Allah secara pribadi akan ada berkat pengampunan dosa kota yang sunyi sepi dipulihkan disitu akan penuh dengan suara syukur dan sukacita terwujudlah dunia yang tidak lagi ada air mata maut ratap tangis perkabungan dan dukacita saya harap kira-kira kasih kornia bekerja membuat kita bisa maju sampai akhir sambil memandang dunia yang indah seperti demikian saya sampaikan kesimpulan tugas bagi orang yang menyiapkan kerajaan Allah oleh karena kasih kornia penebusan Yesus kita telah dipulihkan menjadi memiliki hati yang baru dan roh yang baru dan masuk dalam perjanjian yang selamanya tidak dibatalkan untuk itu kita harus memandang kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus penguasa yang kekal dan maju memulihkan kerajaan Allah di bumi ini oleh karena itu apakah yang menjadi tugas misi kita sekarang di Iremia 31 ayat 21 sampai 22 dikatakan haruslah mendirikan rambu-rambu dan memasang tanda-tanda jalan ini diperintahkan rambu-rambu adalah penanda jalan yang mencolok yang mudah dilihat bahkan dari kejauhan sedang tanda-tanda jalan ini adalah kayu yang dipasang tinggi untuk menandai jalan atau perbatasan dalam teks bahasa Ibrani kedonya berbentuk jamak artinya bukan hanya dirikan satu tapi disuruh untuk mendirikan penunjuk jalan ini di banyak tempat Allah menyuruh umat Israel untuk memandang waktu pemulangan mereka dari penawanan Babel disuruh membuat rambu-rambu dan tanda-tanda jalan pada hari itu atau waktu itu disuruh jangan kehilangan arah dan disuruh kembali ke kota-kotamu dimana Allah ada berada di sana kita pun sekarang telah dibebaskan dari penawanan dunia dan iblis dan sedang pulang menuju ke kerajaan Allah tapi dalam proses kita pulang ini jangan sampai kita salah ambil jalan lalu tersesat dan terhilang saat kita memandang rambu jalan dan tanda jalan yang telah Allah sediakan saya percaya kita akan semua bisa pulang ke kerajaan Allah dengan kita akan bisa pulang ke kerajaan Allah dengan aman pergerakan penembusan Yesus Kristus di hari ini telah dibentangkan dan pada akhirnya akan disempurnakan lewat gereja oleh karena itu banyak gereja di bumi ini harus dengan akurat mendirikan penunjuk arah dari salib dan sejarah penembusan dan berperan menjadi papan penunjuk rambu-rambu jalan yang terang bagi keturunan-keturunan kita dan juga bagi orang-orang yang meninggalkan babel dunia yang sedang menuju ke kerajaan Allah orang yang membuat rambu-rambu jalan ini adalah perintis perintis yang maju dengan menggenggam visi yang kudus dari Allah untuk jadi perintis tentu diperlukan pengorbanan dan dedikasi yang lebih dan terkadang menghadapi ketakutan dan hal-hal yang tidak terduka akan tetapi dengan berpegang pada firman perjanjian yang baru iman kita tidak menjadi goya dan kita semua sampai akhir bisa bertekun dan bertahan di dalam firman dan kiranya dengan begitu kita menjadi pemenang di dalam pergerakan firman sejarah penembusan dan menjadi perintis rohania saya percaya kita telah menjadi perintis dan pemenang dalam pergerakan sejarah penembusan judul kotbah pertama saat pendirian gereja kita adalah berdasar pada ayat Yesaya 60 ayat 1 dan Nehemiah 2 ayat 18 judulnya judul kotbahnya pekerjaan yang tanpa henti bangkit dan dirikanlah pekerjaan yang tanpa henti bangkit dan dirikanlah berdasarkan pada firman ini gereja kita tanpa berhenti terus membentangkan pergerakan penembusan sama seperti firman ini kiranya kita pegang firman dan kita semua menjadi pemenang dalam pergerakan firman sejarah penembusan untuk itu kini di tempat dimana seluruh gereja firman dan diri kita tinggal dimana kita berdiri kita bisa mendirikan dengan tinggi penunjuk arah penunjuk arah jalan dari salib dan sejarah penembusan di banyak tempat dan terus mengembangkannya dan kehidupan kita kiranya menjadi rambu dan jalan bagi generasi ini dan hidup kita sendiri harus mampu menanggung tugas yang berharga yaitu sampai akhir menuntun bangsa-bangsa kepelukan Bapak dan menuntun segala bangsa kekerajaan Allah di saat demikian di waktu akhir saat kita berdiri di hadapan Bapak Tuhan akan mengakui kita hambaku yang baik dan setia terimalah pusaka kerajaan yang tersedia bagimu sejak pada mulanya saya percaya kita semua telah menjadi penggenap dari firman ini mari kita berdoa Allah Bapak yang hidup kami bersyukur di cuaca yang panas dan adanya pembatasan karena virus corona di waktu ini lewat retret online kali ini engkau menyediakan sungai air kehidupan yang menyegarkan dan telah menjaga kamar iman kami sehingga iman kami tetap terjaga kami sungguh bersyukur meski kami tidak bisa tahu pikiran dan kehendak Allah tapi kami percaya setiap hari Bapak selalu di samping kami dan memberikan kekuatan dan menuntun agar kami memandang kerajaan Allah dan maju ke sana tolong sampai akhir kira kami bisa bertekun dan bertahan dan menjadi rambu dan tanda jalan rohani di generasi ini tolong tuntun kami menjadi pemenang dalam pergerakan firman tuntun agar kami maju dengan berpegang hanya pada firman dan tidak menjadi jatuh tolong curahkanlah kasih karyamu untuk kami semua bisa sepenuhnya mengharapkan kerajaan Allah kami percaya engkau akan sertai acara rangkaian acara selanjutnya dengan menikah nama Yesus Kristus kami berdoa amin terima kasih dan menikah dan menikah